Intro Berbicara soal kota gaib, maka tentu yang bakal ada di benak kita adalah daftar peradaban magis terkenal, macam Eldurado sampai sambal yang ada di Tibet. Dua kota ini memang sering diceritakan eksi sungguhan, walaupun bukti fisiknya belum benar-benar ada. Masih soal kota gaib, Indonesia pun juga memilikinya. Ada beberapa peradaban gaib yang begitu punya nama di Indonesia, termasuk yang paling terkenal adalah Wentira. Wentira adalah kota tak kesat mata yang dipercaya ada di daerah Slausi Tengah. Sama seperti pemukiman gaib lainnya, yang satu ini juga diceritakan memiliki hal-hal yang luar biasa. Mulai dari struktur kotanya yang canggih dan punya peradaban tinggi, sampai penduduknya yang tampan dan cantik. Terdengar hayal memang, tapi banyak yang yakin kota ini benar ada. Bahkan ada banyak portal yang dipercaya bisa menghubungkan dunia nyata dan Wentira. Lalu seperti apa detail kota gaib ini? Ketahui loat ulasan berikut. Sejarah Kota Wentira Menurut sumber informasi yang telah dihimpun, kota Wentira sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dari kesaksian yang pernah ditulis, seorang pilot yang mengendarai pesawat tempur milik Belanda, telah melihat kota megah di tengah hutan. Bangunan-bangunan di kota tersebut, berwarna kuning keemasan dengan gedung-gedung pencakar langit lainnya. Nama kota ini diambil dari kata U-Fentira, yang bermakna air yang berwarna merah. Tetapi masyarakat sekitar tetap familiar dengan nama Wentira. JALUR MENUJU KOTA WENTIRA Jalan menuju Wentira dipercaya bisa dituju dari sebuah daerah di Palu. Namun ketika kemari, jangan harap menemukan gerbang atau semacamnya, karena memang tak ada. Tapi kalau kalian punya semacam kekuatan batin yang kuat, maka akan terlihat sebuah gerbang gaib. Sayangnya tak semua orang bisa dan punya. Konon Wentira merupakan wilayah kota tempat berkumpulnya para jin. Menurut pernyataan dari beberapa paranormal, peradaban yang ada di kota Wentira tidak seseram apa yang dibayangkan. Mereka menyebutkan bahwa peradaban di kota Wentira lebih modern dan canggih daripada kota-kota yang ada di luar negeri. Hampir semua bangunan di gedung bentuknya pencakar langit dan terbuat dari emas. Beberapa kesaksian bahwa kota Wentira memang ada. Menurut kesaksian seorang warga, ada seseorang sales yang sedang mengantarkan mobil pesanan seorang klien. Ia membawakan mobil BMW i-series sesuai dengan alamat tujuan Wentira. Tentunya salesmen tersebut keheranan karena hanya ada kebun dan pepohonan. Ia baru menyadari bahwa perasaannya seperti terhipnotis. Meskipun cerita soal Wentira sangat kuat dan meyakinkan, namun banyak orang yang masih melakukannya. Memang kalau dipikir dengan logis, hal yang seperti ini tidak masuk akal. Namun kalau kita berkaca pada sudut pandang yang lain, mungkin saja Wentira dan segala keajaiban yang melikupinya memang benar ada. Terima kasih telah menonton!